Dari Kabupaten Cianjur, pemisah empat pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cianjur sama-sama melakukan pendaftaran di KPU Cianjur di hari pertama pendaftaran. Sayangnya masih ada saja pendukung dan juga simpatisan dari keempat calon yang tidak mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur mendatangi kantor KPU Cianjur di hari pertama pendaftaran pilkada serentak 2020. Keempat pasangan tersebut datang dengan diantar para pengurus, pendukung, dan simpatisannya sejak pagi hingga sore hari. Sayangnya masih saja ada sejumlah pendukung dan simpatisan keempat paslon yang mengindahkan aturan protokol kesehatan COVID-19. Keempat bapak selon tersebut diantaranya Lepi Firman Syah, Gilar Budi Raharja yang diusung oleh partai PKS dan PKB, Muhammad Toha Adesobari yang merupakan pasangan dari jalur independen, Herman Suherman Tubagus Mulyana yang diusung PDIP, Nasdem, Golkar, P3, dan PAN yang merupakan pasangan petahana, dan Oting Wawan Setiawan yang diusung partai Gerindra dan Demokrat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Cianjur, Selinur Dinah menyatakan, tahapan pendaftaran bapak selon tersebut dibuka serentak mulai tanggal 4 sampai 6 September. Nantinya dokumen para bapak selon akan lebih dulu dilakukan verifikasi untuk dicek keabsahan dan legalitasnya. Selanjutnya jika masih ada kekurangan dokumen, pihaknya masih akan membuka perbaikan verifikasi tanggal 12 sampai 16 September. Hari ini hari pertama ya untuk masa pendaftaran bakal pasangan calon, kami sudah menerima 4 bakal pasangan calon, dari tadi pagi dari jam 8 sampai dengan jam 15.35. Kami sudah menerima 4 bakal pasangan calon, yang mana prosesinya alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar.